Korban apartemen mewah di Sleman, Yogyakarta mendatangi kantor BPSK D.I.E. Mereka meminta kejelasan nasib yang hingga saat ini tidak diberikan surat kepemilikan sah meski sudah lunas pembayaran pembelian. Korban dalam kasus jual-beli apartemen mewah Malioboro City Sleman mendatangi kantor badan penyelesaian sengketa konsumen BPSK Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.E. Mereka datang untuk meminta kejelasan terkait nasib yang selama 10 tahun ini tanpa kejelasan status hak milik yang belum diberikan meskipun telah membayar lunas. Para korban dalam kasus ini tak hanya datang dari D.I.E. dan sekitarnya namun juga dari luar Jawa hingga Papua. Salah satu korban Samuel asal Papua menyampaikan bahwa dirinya membeli apartemen sebagai investasi dan berharap nantinya apartemen tersebut dapat ditinggali ketika ia pensiun. Kalau saya beli sesuatu, saya bayar, pasti barang itu datang kejelasan. Tapi ini enggak. Saya enggak tahu hukum, hukum. Tapi saya tahu ada hukum. Yang saya paling tahu adalah aturan. Ketika dia bangun apartemen itu, pasti sudah ada aturan. Aturan itu yang dikeluarkan saya buat. Ini pemerintah dan dia, pengusahanya itu. Tapi ketika sudah lunas, mungkin saya mau lari ke mana? Menanggapi kedatangan para korban, Majelis BPSK menyampaikan bahwa pada prinsipnya sangat mendukung upaya konsumen. Beliau menilai bahwa untuk menjerat mafia tanah belum menyentuh terkait UU Perlindungan Konsumen. Jadi ya kami hanya, karena kami juga lembaga pemerintah ya, kami memiliki ini, sambil interpretasi untuk kami melakukan tugas-tugas sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Kalau rekomendasi tidak ada. Tetapi kalau meminta bantuan kami untuk menjadi ahli, kami akan menyampaikan. Dan kami akan kedepankan hak konsumen. Para korban sendiri berharap agar kasus jual-beli apartemen Malioboro City ini bisa segera diselesaikan. Serta mendesak ketegasan pemerintah daerah agar tegas memanggil pihak terkait termasuk pengembang.